Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera Dengan saya, Bung Ropan Dan masih banyak juga yang bertanya-tanya, agak penasaran ini Bung Ropan ini siapa sih? Yang akan jadi Dirtek atau Direktur Teknik Tim Nasional Indonesia Yang untuk menggantikan posisi dari Intrasafri Yang saat ini sudah ditunjuk oleh Ketua Umum Erick Tohil Untuk menangani tim U24 di Asian Games Hangzhou Pada September, Oktober yang akan datang Dan Intrasafri juga akan menangani tim U20 nantinya Memang masih misterius ya, masih tanda tanya Nah, pada beberapa waktu yang lalu Saya membuat konten ini dengan Lothar Matthäus Yang akan menjadi Girtek Peluang besar bagi Matthäus, mantan kapten kesebelasan Jerman Yang sukses mengangkat Jerman menjadi juara dunia pada tahun 1990 di Italia Ya, saat itu Kenapa sampai Lothar Matthäus? Karena kalau melihat juga dari omongan dari Wakil Ketua Umum Pak Zainulin Amali Tentunya dia ingin melihat juga Apa yang dikatakan oleh Erick Bahwa Calon Dirtek itu Usianya Sekitar 60-an 60-an Kemudian dia mantan pemain top Jerman Ya, satu legenda Ya, kalau mengerulut ya Tidak ada nama lain Pasti bisa Lothar Matthäus Kalau bicara pemain besar, pemain top ya Ada Jürgen Klinsmann Tetapi Klinsmann Teman dia yang waktu Bersama-sama di Inter Milan dengan Andy Bremer Klinsmann sudah menukangi Korea Selatan Pelatih Kepala Korea Selatan Ya, Andy Bremer Saya pikir tidak mungkin Kan ini Trilu Jerman yang di Inter saat itu Dan kita tahu bersama kan Erick Thohir Mantan Orang nomor satu di Inter Di antara 2013-2018 Jadi Saya pikir tidak akan Bergeser dari sana Kalau korelasinya sambung Kelotar Matthäus Oke Nah Tapi Ketika Mungkin pekan lalu ya Saya diundang oleh Beliau untuk Pertemuan percakapan ya Dengan beberapa teman saya Di Gedung Dana Reksa saat itu Saya coba untuk bisa menanyakan ini Soal Dirteknya siapa Memang Pak Erick masih merahasiakan Tidak boleh di Umumkan sebelum ada Penatanganan resmi Dan dia yang akan Melakukan penatanganan itu Direncanakan minggu ini Rencanakan Untuk bisa mengungkan Siapa Dirteknya Nah Rasa penasaran ini Yang Saya coba untuk bisa Menggali Tapi memang Sulit Namun ada Satu hal Ketika saya Mengatakan bahwa Apakah ini pemain top Jerman Beliau mengatakan Bukan Bukan Salah satu juga pemain top Jerman Berarti kalau bukan pemain top Jerman Tuh legenda Jerman Ini Orang Jerman Tapi sebagai Dirtek Tapi biasa-biasa aja Berarti meleset dong Dari apa yang saya katakan Ini Lothar Mateus Karena kalau memang paling top adalah Itu Lothar Mateus Nah inilah yang membuat Saya ingin menanyakan itu Tapi tetap Ini ditutup dulu Memang ya Itu hak dari beliau Untuk menutup Jangan dulu Diexpose Kecuali memang Sudah ada penentanganan resmi Karena masih dipilih Dari sekian banyak Dirtek itu Mengerucut jadi enam Dan beliau yang akan pilih Yang pasti dia orang Jerman Tapi kalau Bukan pemain top Atau pemain biasa-biasa saja Mungkin saja Pemain bermain di tim Timasional Jerman Tapi Tidak sebagus Lothar Mateus Atau tidak sebagus Sürgen Klinsmann Tidak juga sebagus Rudi Voller Karena kan banyak yang menggunakan Ini mungkin Rudi Voller Rudi Voller itu sekarang Menjadi Dirteknya di timasional Jerman Baru selesai pada Sese kontrak Akhir 2024 Yang mana bisa Kecuali ada Pembicaraan khusus Namun Sulit Bergeser lagi ke nama Mantan pelatih timasional Jerman Yang membawa Jerman Juara 2014 Dia berhasil Juara dunia Itu Joaquim Low Low lagi nganggur saat ini memang Namun saya melihat-lihat Apakah iya Bisa Karena gaji Low kan Tinggi sekali ya Sekitar 56-60 Milyar rupiah Per Tahun Dia digan Jadi Termasuk Tinggi Untuk bisa menggaji seorang Joaquim Low Nah kalau bukan Joaquim Low Saya punya catatan Itu ada Setidak 8 nama Saya coba untuk melihat Tapi yang tentu juga 8 nama ini akan masuk Dan menjadi Dirtek Di timasional kita Karena kan itu saya bilang tadi Ini masih misterius Erik masih terus Bisa menutup Walaupun Saya sudah mencoba untuk Menanyakan langsung kepada beliau Dalam pertemuan Minggu lalu Tapi ya Saya coba Tetap Ingin Ya Memberi Klu disini Siapa-siapa itu Karena kandas 8 ini Meleset lagi Bisa saja Oke saya akan mulai dengan Coba ya dalam catatan Felix Magath Misalnya Usianya 69 tahun Jadi masuk di kriteria Kalau memang Itu pelatih Di 60-an 60-an sampai Akhir tahun 60-an 69 lah Masuk Dia pernah Menangani Di Sandong terakhir Sandong Luneng Di China Ya di 2016-2017 Kemudian sekarang Itu di Klub di Bundesliga Bersama dengan Hertha BSC Ya Di Berlin Ya tentunya Ini salah satu calon juga Bisa Tapi belum tentu Oke Nama lain yang masuk adalah Horst Hrubes Ini mantan pemain tim nasional Jerman juga Tapi sudah 72 tahun Kalau dari ini Tidak masuk 72 Karena kan katanya di 60-an Atau bahkan mungkin Di 50-an 56, 57, atau 58 Bisa saja Tapi Hrubes 72 Katakan Hrubes ya Dia pernah di Hamburg Ya pada 2021 Kemudian Pernah menangani tim nasional Wanita Jerman Tim Putri Jerman Dan Tim U21 Jerman Juga tim nasional U21 Tim U23 Jerman Juga Hrubes ini pernah Menangani Ya Bukan tidak mungkin Tapi Ini hanya nama yang saya Kemukakan Ya Kemudian yang ketiga adalah Pierre Litbarski Ya 63 tahun masuk Mantan pemain nasional Jerman Ini eranya Lothar Matthäus Ya Ketika sama-sama tahun 90 Itu Menjadi juara dunia Saat Jerman ditangani oleh Franz Beckenbauer Nah dia pernah Menjadi asisten pelatih Wolfsburg Di Bundesliga Jerman Di 2011 2012 Pernah di Sydney FC Di Australia Dan kemudian Di Yokohama Ada di Leverkusen Sebagai asisten Jadi ini Litbarski Kemudian Jürgen Kohler Ya Nama keempat Yang saya pikir Jürgen Kohler Ini sekarang menangani di Victoria Colne 2019 Masih 57 tahun Tapi Jürgen Kohler Kata Erie Ketika nama ini saya sebut Atau Pak Amali Sebenarnya masuk nama ini Bersama dengan Christian Sige Namun akhirnya Out Tersisi katanya Tapi saya tetap masih Memasukkan nama Jürgen Kohler Ini Menurut main Back Tengah Jerman yang bagus Di Dortmund Dan terakhir di Juventus Kemudian Yang Yang ke-6 itu adalah Uli Stilike Nah ini 68 tahun Nama Uli Stilike masuk Sebenarnya Kalau dilihat dari Usianya Dia pernah di Tianjin Ya di Liga Cina 2017 Sampai 2020 Pernah menangani Tim Nasional Korea Selatan 2014 2017 Juga Wah Kalau bicara di Arab Di Arabi Al-Salia Kemudian 2018 Sampai 2014 Tim Nasional Pantai Gading Ya Dia pernah menangani Tim Nasional Swiss Obsession Juga di Liga Swiss Semua Dia pernah main di Real Madrid Ini pemain top Jerman ya Ya di Real Madrid Dia bisa Bermain Di antara tahun 77 Sampai tahun 85 Nah kalau di Jerman itu dia Bermain sampai tahun 84 Terakhir Sebenarnya Tunggu Sepatu Dari tahun 75 Uli Stilike Bisa saja Sebagai direktur teknik Karena punya pengalaman Jam Jam bermain yang bagus Di Tim Nasional Jerman Juga sebagai Pelatih oke Kemudian Bertie Fox Ya ini saya bilang Bertie Fox Ya 7 Tapi sudah 76 tahun Kalau bicara dengan Bertie Fox Tidak diragukan lagi Dia pernah membawa Jerman Juara Eropa Tahun 96 Di Inggris Ketika saya juga ada di sana Melihat langsung Jerman Dan dia punya CV Oke semua Kalau Bertie Fox Benar ini ya Dia pernah di Leverkusen Kalau di Jerman kan Antara tahun 90 Sampai 98 Di Leverkusen Dia pernah menangani Kemudian di Kuwait Tim Nasional Kuwait Tim Nasional Skotlandia Tim Nasional Nigeria Tim Nasional Azerbaijan Ya Dan Dia menjadi Satu direktur teknik Dan Direktur advisor Di Amerika Serikat Tim Nasional Amerika Serikat Bukan tidak mungkin Juga Bertie Fox Tapi kan ini hanya Beranai-anai saja Nah Kemudian Ada satu nama lagi Raf Mingge Masuk 62 tahun Nah tapi dia Sport Direktur Di Dinamo Dresden Ini Kecil kemungkinan Tapi Karena dia Direktur teknik Di Dresden Saya pikir oke lah Masuk dia Nah nama terakhir Yang saya masukin Ya Mudah-mudahan ini juga bisa Mendekati Yaitu Klaus Alofs Alofs ini 66 tahun Mantan pemain Tim Nasional Jerman Luar biasa Kalau bicara dengan Alofs Di antara tahun 80-an Pernah membawa Jerman Juara Eropa Tahun 80-an Ketika ditangani oleh Chuck Derwald Saat itu Dan Dia sekarang jadi Sporting Director Dan juga Direktur teknik Di klub Wolfsburg Ini boleh Karena di jabatan dia Memang Direktur Teknik Saat ini Bisa aja Klaus Alofs Yang masuk Dia pernah di Werder Bremen Tahun 99-12 Dan Kita masih Tidak tahu Apakah juga memang Alofs ini masuk Tapi Tapi kalau bicara dengan Direktur tekniknya Alofs kena Untuk bisa Ada di dalamnya Tapi kita masih Mereka-reka ya Untuk Siapa orang ini Karena Erik Sudah mengatakan Adakul dari Erik Dia pernah menangani juga Pernah ikut Di Eredivisie Di Liga Belanda Nah kalau dari Merunut dari pemain-pemain Jerman Kurang pemain-pemain Jerman Yang pernah Bermain di Belanda Atau pernah menangani Klub-klub di Belanda Apalagi kalau Di pemain nasional Ya Hampir tidak ada Kalau bisa Dikatakan Kalau dia bermain di Nasional Jerman Kemudian bermain di Belanda Kalau pemain Belanda Bermain di Jerman Banyak Ya Itu Tidak bisa Van Bommel Ya Ada Jan Woters Itu banyak Roy Mackay Itu Semua pernah bermain di Liga Jerman Tapi kalau pemain Jerman Ke Belanda Ini enggak Tapi ya kita tunggu Ya Siapa orang ini Yang Menjadi direktur teknik Dia akan membawahi Pelatih-pelatih kita Ya kemudian akan Membuat evaluasi-evaluasi Tentang kinerja Pelatih-pelatih Termasuk Sintayong Indra Safri Ya Ada Bima Sakti Di Junior Ini tugas dari Direktur teknik Sambil menyiapkan Kompetisi di usia di ini Di berbagai Jenjang Ya Seorang direktur teknik Kita akan tunggu Ya Kejutan dari Erik Tohir ini Untuk seorang Direktur teknik Asal Jerman Ya Karena Saya sampai saat ini Terus terang masih Ada rasa penasaran Untuk bisa Melihat Orang ini yang mana sih Dan bisa saja Meleset dari nama-nama Yang saya sebut tadi Bisa saja itu Keluar Tapi saya sudah coba Ya dari semua pemain Jerman Saya cari satu-satu Dan sampai mengerucut Ke delapan nama ini Kalau ini bisa Tidak ada lagi ya Saya tidak tahu Dan mungkin punya CV sendiri Erik Tohir dengan Sang direktur teknik Ya Tapi semuanya Ini untuk kebaikan Untuk demi sepak bola Indonesia Naik Ya Sehingga Di masa yang akan datang Tentunya kita punya Tim nasional yang Bagus Punya kompetisi yang Bagus Dengan adanya Seorang direktur teknik Dan melahirkan Banyak pemain-pemain Mudah Hebat Dan tentunya Kolaborasi dengan Pelatih-pelatih yang ada Saat ini Yang menengani Di berbagai level Di tim nasional Yang saya bilang tadi STY Indra Safri Dan Bimasati Dengan saya Bung Ropan Ciao 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 Ciao